Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya Muhammad Yunus dalam seri belajar Open Journal System bagian 13 pada sesi kali ini kita akan membahas bagaimana cara merapikan abstrak pada OJS versi 3 dalam bentuk rata kiri kanan jadi biasanya bawaan atau defaultnya OJS 3 itu ketika kita menerbitkan isu nanti abstrak artikelnya posisinya rata kiri jadi tidak rata kiri kanan tentunya ini tidak rapi sehingga terlihat tidak bagus oke, jadi pada sesi kali ini kita akan merapikannya tapi sebelum itu silakan di like dulu kemudian di subscribe kemudian share dan komen jika memang teman-teman sekalian ada misalnya butuh untuk request video tutorial terkait dengan OJS khususnya OJS 3 oke, kita langsung saja ya kita langsung saja oke teman-teman nanti sebelum ini sebelum saya lanjut ke bagian 13 ini anda bisa teman-teman bisa juga melihat video-video saya sebelumnya jadi biar urut disini di bisa melihat misalkan bagian baru baru ingin mengembangkan atau membangun jurnal yang menggunakan OJS disini sudah saya buatkan ya saya sudah buatkan dari dari pertama nah, jadi disini sudah ada jadi biar nyambung disini sudah dari part 1 kemudian 2 kemudian bagaimana merapikan banner tambahkan nomor telepon sampai dengan manajemen publikasi nah sekarang untuk yang sesi 13 ini tidak akan merapikan abstrak pada paper contoh misalkan saya tutupan salah satu jurnal oke misalkan ini salah satu jurnal yang juga saya kelola sama teman-teman ya ini menggunakan OJS versi 3.1.4 yang versi terakhir dari OJS 3.1 oke kita lihat teman-teman disini kalau saya klik salah satu daftar isi yang judul yang ada di daftar isi ini misalnya saya klik satu ya oke misalkan punya mas Adiyatma oke kita klik nah jadi kalau teman-teman tidak mengatur tidak menambahkan source code untuk rata kiri kanan nanti bawa OJS seperti ini ini kita lihat nih ini tidak rapi ini rata kiri ini tidak rapi nah ini kemarin yang di request oleh salah satu ini ya salah satu teman yang mengikuti channel saya di youtube ini yaitu mas Adiyatma Universitas Sriwijaya sama beberapa teman-teman yang lain ya jadi request bagaimana cara merapikan jadi sebenarnya caranya simple dengan kita menambahkan source code untuk rata kiri kanan cuman yang perlu teman-teman persiapkan adalah ini tidak bisa dilakukan kalau menggunakan akun admin atau jurnal manager teman-teman harus punya akses ke akun cipanelnya oke jadi yang pertama adalah harus punya akun ke cipanelnya oke caranya kalau sudah punya akun cipanelnya ya kan teman-teman bisa masuk ya teman-teman bisa masuk ke akun cipanelnya kemudian cari file manager sini ada file manager kemudian pokoknya cari tempat install ODS nya oke kita tunggu sebentar oke ini saya jelaskan step by step ya oke kalau sudah pilih file manager langkah berikutnya adalah pilih yang public html atau kalau yang langsung install di luar yang menjadi web utamanya berarti tidak perlu ke public html langsung disini ya berarti langsung cari kalau sudah teman public html kemudian carilah nama folder ODS kita ketika teman-teman misalnya itu dikasihkan nama apa biasanya sesuai dengan namanya disini ya biasanya kalau disini biasanya kita kasih subdomain itu sama dengan nama foldernya tapi kadang-kadang beda juga jadi disesuaikan kebetulan saya disini ODS yang saya install disini namanya comdev nah ini comdev ini ya oke nanti subdomainnya akan mengarah ke sini oke teman-teman nanti disesuaikan dengan nama ODS nya disini ini kita klik nama ODS nya silakan anda klik nama ODS nya ini klik nama ODS nya misalkan comdev kemudian cari folder template nah ini template oke seperti ini ya template kemudian cari frontend oke cari frontend kemudian cari objek nah ini ya nah kalau sudah ketemu objek nah nanti teman-teman bisa ngopert disini nah jadi ada beberapa yang kita bisa ngopert disini ya jadi ada yang artikel detail sama artikel sumari artikel sumari nanti ini ini untuk ya artikel metric teman-teman bisa membuat artikel metric nah misalkan seperti ini oke kita lihat ya nanti kalau mau menambahkan ini bisa menggunakan yang tadi ini seharusnya muncul nih cuman di laptop saya ini nge-case jadi gak gak nampak oke sekarang kita langsung saja melanjutkan ya jadi tadi kan frontend objek carilah yang artikel detail oke jadi kalau urutannya gini jadi kalau urutannya oke tadi kan urutannya itu ini dikantar file manager file manager kemudian public html oke yang ini ini yang public html public html kemudian cari nama jurnal misalkan ini buat ini folder ya folder ojs kemudian kita pakai panahnya file manager oke terus public html oke public html kemudian nama folder ojs nya kemudian coba kita ke bawah folder ojs nya kemudian cari folder template ini template 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 kemudian cari folder namanya frontend frontend oke kemudian masuk ke folder object oke setelah itu barulah kita masuk ke file nah ini urutan ini panjang sekali carilah yang article 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 underscore the deal the deal .dpl oke nah ini teman-teman ketika sudah masuk ke gpanel nya silahkan cari file manager kemudian public html jika menggunakan subdomen nya kemudian cari folder ojs nya kemudian masuk ke folder template masuk lagi ke frontend ke folder object kemudian cari file namanya article .detail apa article .detail .tpl oke seperti ini teman-teman oke jika sudah berarti ini tinggal kita edit ini tinggal kita edit tinggal kita edit oke nanti caranya kalau misalnya biar tidak terakur salah ini bisa di backup dulu ya caranya ini silahkan di dunduk dulu ini kalau misalkan nanti lupa salah source code nya bisa dikembalikan lagi tinggal upload ulang disini nah ini sudah di dunduk ya kalau misalkan nanti teman-teman lupa salah kacau sintetnya disini sehingga berantakan yaudah tinggal nanti hapus yang ini kemudian di output ulang cari file yang ini jadi aman oke sekarang kita operate ini ini saya klik ini kita klik kita klik dulu cari edit nah ini edit cari edit oke nah ini kemudian teman-teman silahkan ctrl F find ctrl F aja find kemudian kita cari ketik aja abstract abstract oke nah nanti langsung ketemu disini di baris 145 nanti disesuaikan ya saya disini nah dimana kita menambahkan suskutnya kita menambahkan suskutnya disini di function yang disini oke caranya gini tambahkan aja ini buka dulu lebih kecil lebih besar seperti ini oke kemudian tambahkan div kemudian ketikkan style ketikkan style sama dengan sama dengan sama dengan text line oke titik 2 tambahkan justify oke nah ini aja teman-teman yang perlu ditambahkan div kemudian kemudian sama dengan text line justify justify ini kan rata kiri kanan oke nah sekarang karena ini ada div tadi kan sudah ada div awalnya berarti ini div yang baru berarti tinggal kita ini kan div yang ini yang ini menutup yang ini nah sekarang div yang ini kita tutup juga ini copy aja kita copy kemudian taruh disini oke ini belum ini saya tidak simpan dulu coba kita lihat dulu sebelum berubah ya misalkan saya menampilkan yang ini oke kita lihat dulu sebelum ada perubahan kita lihat dulu kalau dia dulu aslinya biar nanti jelas bedanya oke ini masih berantakan nih ini masih rata kiri nah kemudian kita sudah menambahkan source code yang ini ini sampai lebih besar ini kemudian kita akhiri karena disini ada div nah berarti tutup dengan div coba kita shift change oke sudah ini sudah shift change coba sekarang kita refresh otomatis nanti seluruh abstract ini akan rata kirikannya oke sudah berubah coba kita lihat yang lain yang lain berubah tidak yang lain coba kita lihat yang lain oke kita lihat yang lainnya misalnya saya buka yang paling atas saya buka yang paling atas coba kita lihat sekarang nah ini tadi otomatis seluruh tampilan abstract yang ada di dalam objects kita ini akan rata kiri kanan seperti ini oke ya nah jadi teman-teman silahkan bisa men-explore sendiri ini saya punya saya ini juga saya sudah menambahkan beberapa plug-in ya ada must read last week kemudian ada yang lain ada share this gitu ya kemudian ada sit as in link with how to site teman-teman teman-teman bisa ekspor sendiri nanti akan saya jelaskan di video saya yang berikutnya oke ini sebenarnya spesial buat teman-teman yang sudah request khususnya mas Adi mas Adi ya mas Adi dari Universitas Serwijaya ini sudah saya buatkan silahkan bisa dicoba jika nanti ada request video lagi silahkan bisa tinggalkan di komen atau bisa langsung hubungi saya oke ini saja yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi